Diturunkan Nabi Adam AS bersama istrinya, iblis pun juga diturunkan. Sejak saat itu diumumkan kalian musuh untuk bagian lainnya, untuk sebagian lainnya. Itu iblis musuh kalian. Maka sekarang Allah ingin menyelamatkan kita agar tidak tergoda dengan iblis. Allah turunkan petunjuk. Yang mengikuti petunjuk maka dia tidak akan tersesat dan tidak akan celaka. Allah katakan tidak tersesat dan tidak celaka. Kadangkala hidupnya susah. Gara-gara mengikuti petunjuk susah hidup. Kita lihat bagaimana Rasulullah SAW ketika datang petunjuk kepada beliau. Kemudian beliau dibawa oleh istrinya Khadijah RA berjumpa dengan sepupu Khadijah. Warakah bin Naufan. Ketika terjadi obrolan. Warakah mengatakan yang turun kepadamu adalah yang turun kepada Musa AS. Jibril, Malaika. Lalu Warakah mengatakan. Laitani kuntu jaza'an hina yukhrijuka kaumuka. La nasortuka nasran muazzara. Andai kata ketika itu, ketika engkau dimusuhi oleh kaummu, diusir oleh kaummu. Aku dalam kondisi muda. Aku akan bilang kau mati-matian. Apa kata Nabi AS. Apakah kaumku akan mengusirku? Apakah mereka akan mengeluarkan aku dari kampung halamanku? Dari rumah milikku sendiri. Negeri yang beliau cintai. Apa kata Warah Rokat? Dia mengatakan. Tidak ada satupun manusia yang membawa seperti apa yang kau bawa. Melainkan dia akan dimusuhi. Allah sebutkan yang ikut petunjuk. Dia tidak akan tersesat dan tidak akan celaka. Kalau bicara hidupnya susah. Perlu perjuangan. Perlu pengorbanan untuk kembali ke surga. Itu perlu perjuangan. Tapi sebaliknya. Mereka yang berpaling dari peringatanku. Kata Allah. Udah dikasih peringatan. Dan peringatan Allah yang pertama Al-Quranul Karim. Yususnya para Rasul. Orang-orang yang menyampaikan peringatan Allah. Bencana-bencana. Musibah-musibah. Sampai uban pun itu peringatan. Sakit pun yang menimpamu itu peringatan. Kondisi ekonomi yang sulit itu juga jadi peringatan. Yang berpaling dari peringatan Allah Azza wa Jammu. Dari Al-Quranul Karim. Apa yang akan terjadi? Maka bagi dia kehidupan yang sempit. Bukan berarti dia miskin. Enggak. Berapa banyak orang yang rumahnya luas. Yang pakaiannya mewah tau-tau dia bunuh diri. Loncat. Depresi. Lihatlah orang-orang yang menggunakan narkoba. Bukan orang miskin. Sebagian mereka adalah orang-orang yang menjadi public figure. Yang dipandang oleh sebagian rakyat. Dia orang baik nih. Masya Allah dia hidupnya enak. Berapa banyak pula orang yang biasa menembar tawa. Membuat orang tertawa. Tapi ternyata dia narkoba. Ada apa sebenarnya? Yang berpaling dari peringatan Allah. Allah akan memberikan kehidupan yang sempit buat dia. Yang sengsara walaupun bergelimang harta. Di dunia seperti itu. Kita jangan takju. Dengan kekayaan mereka. Dengan anak-anak mereka. Dengan kesuksesan mereka. Allah udah kasih tau 1400 tahun yang lalu. Allah kasih tau Nabi AS. Salatu wassalam.